saya ketemu sama abah itu pas minum, mabuk saya jatuh, naik kendaraan jatuh baru ketemu sama abah di tanggol dikasihkan ke kondok suruh pergi, percaya aja terus jadangan mau? dulu saya jalannya ada di jalan gini pak jalannya malah di tiap rel kereta api, ngabisin rel ntar ke timur baru ke timur ke barat menyusuri rel? terus dapet makan api ya malah? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari jalan Juwan Aramadi ada musafwir pakai tongkat, terus pakai belangkot nyentrik dia kita ajak ngobrol sebentar minum mau tidak sedikit pekal buat dia Assalamualaikum saya Adi, bisa ngobrol sebentar jadikan sake putih mas oke, kita ngobrol sebentar boleh parang asmositer fitoyo mas, fitoyo dari mana mas fitoyo wakeng semarang kita ngobrol yang enak dimana minum dulu mas sini masak wadah, minum sebentar siap oh siap, allah hu akbar, ngobrol sebentar yuk kita, weh, santai gak apa-apa yuk amin mas, kasih mik mas sudah lama musafir mas ya, gak buntah nih, aku ngutuh ke lampas yang keren sudah berapa tahun? keren dari 97-99 berhenti, punya istri dulu menikah? menikah terus? baru ini lanjut lagi ini istri buat tinggal dulu? iya tapi anak udah besar-besar, alhamdulillah dia buat kerja Semarangnya mana aja dengan? Kali Gawi, pak oh, Kali Gawi sering banjir itu? iya, di atas ini tadi dari arah? ini mau kembes janggung saya janggung kayen kayen, iya dari Sekolilo, kita langsung minum muria dari kayen ke Soekolilo, naik naik muria turun muria baru ke kudus? iya, muria dulu ya muria dulu baru kudus? iya sih, karena beberapa temen tuh kadang ada yang kudus dulu baru muria ada yang muria dulu baru kudus? muria dulu baru baru kudus ini nanti rencana begitu ya dari, pertolak dari mana ini tadi? ini dari, kemarin dari Madura dari Madura nyebrang laut Alhamdulillah nyebrang laut tempat jembatan Suramadu atau naik kapal? naik kapal dari Banyuwangi nyebrang Ferrari, pak oh, Ferrari? Ferrari, iya nggak bayar pak, dikasih nggak mau oh gitu malah dikasih malah dikasih sarang dari Banyuwangi iya ke Madura itu yang lebih dekat pak kalau mau ke Gambangkalan lebih dekat kalau Suramadu malah kejauhan oh begitu sudah lama nih pak dari 97 pak ini mengingatkan saya dengan siapa kemarin? dengan Didi Didi? Didi, iya orang malang tuh sampe tau saya tak? temen lama pak saya yang kemarin lah dikabari sama dia saya nggak kabar kepedol tadi Sinaure tadi Sinaure itu yang ngasih saya pak oh gitu ya semua itu bagus lah dia sama orangnya baik masalah pasti mewah ketemu Didi di mana? kemarin di Madura pas belum ketemu Pak Adi kan ketemu di Madura dulu saya sama dia oh begitu iya kan ternyata banyak teman-teman yang sudah tau Sinaure ya awal Alhamdulillah ya kadang saya tang jarang buka abel pak kalau buka abel cuma ngabarin sama istri sama anak tau selalu ngabarin ke keluarga iya Alhamdulillah kenapa bentuknya mirip-mirip dengan ular ya Rul ya kemarin Didi itu juga ular tapi ada tanduknya tiga iya ada tiga ya ini ada matanya dudulah lepas kanan kiri gini Rul oh Rul ros ros aneh kalau ini sih dibentuk kalau ini gitu tapi kan bentuknya mirip gitu loh sudah berapa tahun dong hantu ini? udah dari 1997 mau jalan tuh dikasih sama abah suruh teman perjalanan oh gitu mohon maaf sempean musafir itu ada perintah dari guru? iya iya gurumu di mana? semak rasa nanti pun meninggal loh udah kepedet disuruh jalan berapa tahun sampean? ini nutup dua tahun pak nutup dua tahun? iya yang dulu dua tahun ini dua tahun jadi empat tahun ini udah mau satu tahun Februari akhir satu tahun berarti nanti Februari tahun depan? iya 2003 ini satu tahun berarti Februari 2004 baru selesai? iya ambil lama-lama gak enak pak jalan lupa kok mana? kan sudah diniati? iya sudah diniati ini anak kita mau menikah pak anak mau menikah? mau menikah kapan menikahnya? iya 2004 sekarang dua tahun lebih lah pak oh 2024 oke kan saya gak berani ambil yang banyak-banyak oh oke iya kan kadang ada yang memandang kita kayak gimana ada yang enak ada yang enak alhamdulillah kali saya dipandang dengan enak semua pak ya alhamdulillah kan kalau kemarin mau lanjut perjalanan ini saya aslinya udah gak mau pak takutlah takutnya gimana ya gak jelek-jelekin musyafir lah nama musyafir itu kan gak jelek ya pak ngeri mata masyarakat dan gitu iya kembali ke orangnya masing-masing sih kembali ke orang masing-masing berakhirnya saya dipaksa abang ya gini insya Allah kamu yang penting jalan dengan kamu sendiri gitu ya niat kamu gimana harus jangan sering kumpul-kumpul sama temen lah pokoknya lebih banyak jalan gitu lebih banyak jalan sik sebentar hari ini puasa alhamdulillah uang alhamdulillah sahurmu yang ditandik panggil ini baru disekan itu ya sekol bujang kali kalau kan ini untuk sahur untuk buka nanti untuk buka nanti kuat kuat mas sambil puasa alhamdulillah puasa sahpeda hari atau tidak senen kemis oh senen kemis puasa sudah saya sudah menjalankan ritual sebagai musyafir masih berpuasa senen kemis lagi tidak berat di sawa juga panas terus loh mas kadang panas kadang hujan gitu loh suasanya memang masih gini lah alamnya masih tidak bersahabat lah pokoknya tongkat ini pernah ada yang mau beli? ada lah kemarin di rembang di kaliori di tambahuben di sehatur roman eh ada yang mau beli? iya dari situ juru kuncinya malah yang mau beli kuncinya? iya oke tidak panik buat perjalanan aku masih ini teman lama masih teman lama tongkat ini buat jenengan fungsinya apa? iya buat jalan aja pak buat jalan buat jalan ada fungsi spiritual mungkin gak? tidak ada pak itu omong malah buat jalan pak buat jalan ya buat jalan ya ya ada kata-kata dikasih karet dan ini biar gak cepet rusak sih ya bahkan kadang mohon maaf dikasih kelindingan kadang ya kalau dikasih kelindingan itu dulu saya diminta sama temen yang dapat di kualang sih itu dia minta sama mbak Gus Dur teman jalan oh mbak Gus Dur pernah ketemu aku dia pernah kecelakaan tuh iya bener dia pernah kecelakaan tuh sekarang kan jalan lagi dulu cari rosa dia mau jalan kan ini kelindingannya buat saya ya kalau mau mau ya karena naik kelindingan itu akan memberikan tanda iya tau terutama kalau jalan malam ya bahwa dia gak jalan sendirian ada bunyi yang kelinding kelinding gitu loh segitu si, kenapa ngakuh pelangkut? ya harus simple aja pak ini kemarin topi nya yang dikasih kak Didi ini masih belum canggih yang dikasih padi dikasih kaya saya oh iya ini ini masih baru belum kepakai iya ini topi kita ya rulnya dikasih kak Didi kemarin kak ketemu di Patilasan juga saya di Patilasan juga saya sama dia sekarang ini buat kamu berjalan gitu biar gak kepanasan biar gak kepanasan biar gak kepanasan ya emang Allah Allah Akbar oke 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 biar Ropi siap oke ini dikasih pak yang dulu punya dua yang satu diminta temen ya biar gak kasih yang satu batik itu dari Abah dikasih Abah lah sama temen-temen karena memang yang unik ya apa namanya pakai belangkut gitu loh biasanya yang kita jumpa itu pakai camping kan camping saya yang dari Anu diminta sama temen oh temen ya ya kalau asingnya pakai camping pak saya pak cuma ini yang akan diminta saya kasih oke sebentar walaupun mungkin saya tahu jawabannya kenapa pakai camping ya kalau panas buat biar agak lebar kan enak pak gak aneh ini jawabannya betul jadi kalau lebih lebar iya jadi lebih adem gitu loh jangan panas adem iya kalau ini kan hanya nutup kepala tok ya teg kulit kepala gitu tapi ini lebih lebar lebih adem gak rasa yang gak tenang pengalaman yang paling seru buatmu selama mau jadi mu camping Alhamdulillah pengalamannya biasa-biasa aja pak yang tidak mengenakan yang tidak mengenakan yang tidak mengenakan yaitu pada kalau ketemu anak kecil ini dibilang orang gila lah iya terus biarin dong lor mati aja gak? tidak pak insya Allah malah saya doain pak semoga dia jadi baik amin iya dan ini hampir semua musawir mereka dibilang orang gila padahal ya tetap ada bedanya banget lah musawir dari orang gila jelas berbeda ya kadang saya akan macak kayak gitu pak kalau pas gak tau lah pokoknya ya macaknya kadang gitu mau baju? iya kalau dikasih wawah terima kasih Alhamdulillah siapkan baju Rul? celana juga ya? sangat banyak celana kau sarung juga Rul? kemarin ya dikasih sarung emang saya buat ya juga sholat pak tetap sholat pak tetap sholat tetap sholat tetap jalan tatoan pak tatoan pak iya pak memang dulu saya orang orang nakal lah oke terus terang pak nakalmu sorry ee Nek ini gak nyaman jangan cerita iya iya tapi Nek mau cerita cerita nakalmu dulu bagaimana? ya berantem mabuk alhamdulillah alhamdulillah enggak pak enggak pernah urusan sama polisi berantem mabuk mereman malak alhamdulillah kalau malak enggak pak berantemu gara-gara pak? ya kalau minum pada tuh saya genggengan kan kalau tahun dulu genggengan pak masalah kelahiran juga pak sekakak saya alhamdulillah dahumur jadi lu berantem gitu ya? iya itu saya tuh udah kayak orang nges pokoknya udah genggenah lah ee oke terus kok ini penasaran pak kok memutuskan menjadi musafir itu ceritanya bagaimana? ceritanya panjang pak oh beritahu ini tanggal saya ketemu sama abah itu pas saya pas minum mabuk saya jatuh naik kendaraan jatuh berketemu sama abah di tanggol dikasihnya ke kondok suruh beli itu cahaya aja oke terus genggengan mau? alhamdulillah pak amit kita kasih ini alhamdulillah pak celana pendek iya kaos pendek panjang panjang sarung jip 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 sarung masuk ke weh dan ini kisah ini malah Allahu Akbar ada salah satu piper si naurim kok dir mat cai Jip獄 ini salah satu piper si naurim uyRight dimaringi topi capeng buat seh kang jenengan ngurusi tambak itu oke tau jadimu shabir juali gak 一ar pernah? pernah berapa tahun? 3 tahun berkah barokah? di paringi topi sebenernya lah sama saya harus cepat saya hampirkan ke warung saya oh itu warung yang jenengan alhamdulillah pak semua saya hampirkan kalau mau sarung buat jenengan alhamdulillah maaf kaos buat jenengan, celana ini mau gue dimasukkan ke lemari eh ke lemari ya re ke tas mbak tersuun sangat pak iya Allah amin 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 dimasukkan dulu dan maternumun campingnya pasti bermanfaat karena itu tadi luas penampangnya lebih lebar sehingga akan lebih adem kembali ke tadi dulu Kang ngelebi toyo sejarahnya pilih kok bisa memutuskan jadi musafir pak ya kan gini saya pas minum mabuk naik kendaraan jatuh baru ketemu sama abah dia juga mantan musafir lah tapi kan punya kondok akhirnya saya di ikut sama dia dimandiin suruh sholat di tempat dia setahun di pondok bersuruh jalan pondoknya dimana? di Semarang pak di Semarang dekat masjid terboyo oke di pondok situ terus kemudian disuruh jalan disuruh jalan pada waktu itu sampe bertanya gak kenapa aku disuruh jalan guru gitu? iya gak tau pak katanya suruh gini pak menyusikan diri pak badan kamu dulu saya jalannya gak ada di jalan gini pak jalannya malah di tiap rel kereta api ngabisin rel ntar ke timur baru ke timur ke barat gitu menyusuri rel? iya terus dapet makannya piyeh malah nih itu alhamdulillah rajjid aja pak ada iya makannya bagaimana kalau di rel? iya dikasih oh dikasih orang ya iya menyusuri rel itu iya tidak masuknya sawah hutan iya bener ini saja saya sering ke tengah kemarin kan sekolah apa Senori berdalam Lososongol itu oke kita juga mau ke Senori kemarin gak jadi ya enak berdalam bimewa oke nah terus setelah berjalan di perintahku untuk berjalan iya tidak protes tidak bahkan menjalankan sudah siap? sudah waktu itu pak bekal berapa uang? enak berapa uang hanya baju? iya baju 2 sama sarong belas sarong keuang pada waktu itu? belas tidak boleh sama abad hari itu terus makanmu bagaimana? Alhamdulillah begitu jalan ada yang asli selama jadi musyaper ada pantangan Kang Bitoyo? tidak ada pantangan pasti pak apa pantangan ini? tidak boleh minta-minta tidak boleh minta tidak boleh minta tidak apa adanya kita real jalur tapi ini nemu di jalan diambil? ambil ya itu kan rezeki pak itu rezeki pak kalau dikasih diterima? ya kalau ada jenitas kita tak kembalikan pak pernah nemu uang? alhamdulillah di dompet? iya di dompet terus? kasih kita kembalikan orang mana yang punya? sini wedung pak wedung tembak sampe yang cari? ketemu ketemu alhamdulillah kan ada jenitas ya ada ktp nya ya itu ada perhiasan kalung sama uang sik sik sampe nangis kenapa? apa? kok nangis kenapa? ya neringat-ingat masa dululah pak bagaimana? ya dulu kan kalau jadi orang gak bener kan kayak gimana sekarang ngerasain susahnya orang jalan lebih banyak inilah salah satu motivasi saya menghentikan para pesafir untuk berhenti ngobrol sebentar karena mereka banyak yang memang punya pantangan gak boleh nyuri gak boleh meminta gitu loh kadang mereka punya kelapangan risih kadang tidak gitu loh karena itu buat viewer Sinaurif dimanapun ada berada kalau ketemu musafri jalan hentikan sebentar kasih minum kasih makan kasih uang monggo untuk bekal mereka apapun motivasinya apapun alasannya di jalanan itu kita gak menentu kawan ya kadang kan cari begini pak kalau temukan di jalan kalau temukan di jalan iya ini mengingatkan saya pas siapa ya pak suwono ini juga kalau udah keluar kita tinggal di jalan untuk bekal untuk bekal dan pak suwono juga sama hari ini pak suwono dinanti anaknya untuk pulang mudah-mudahan kemarin ketemu udah 2 bulan lebih di semarang di medono mudah-mudahan ketemu sang mujakir dia kan sering kesan oh bang mujakir yang makamnya pinggir tengah laut yang gemak semarang itu semarang medono sayung ya sayung ya iya iya monggo jadi kalau nemu besi nemu kaleng kaleng kalau kaleng kalau kaleng gak kaleng yang aluminium itu padahal itu iya oh besi besi ya sorry pak iya iya kalau ini kan timbangannya lebih lebih berat ya iya 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 sekilohnya miroh kak? sekilohnya miroh kak? sekilohnya miroh kak? dapet 3 kilo 15 ribu buat makan iya 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 tadi jual disitu udah 3 kilo ini sekarang dapet 1 kilo tadi jual dimana? juana? juana dapet 15 ribu iya 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 wabah berbahagia kah dengan pilihan jalan ini atau hanya tawaduk kalau perintah guru? iya tawaduk sama perintah guru sama kita nikmatin pak neraka nya di dunia itu berapa? kok sebenernya kajir neraka nya lebih ntar kalau kita nunggu di akhirannya kita membelajari neraka dunia dulu pak belajar di neraka di dunia? iya dunia aja panasnya kayak gini apalagi ntar kalau di akhiran pak tadi kita interpeksi diri lah pak jamunya udah tua kita harus hati hati sendiri lo terbangun selain dibilang orang gila oleh anak-anak kecil pengalaman yang tidak mengenakan apalagi? enggak ada cuma itu aja cuma itu aja pernah punya pengalaman spiritual? alhamdulillah pak enggak pernah gitu enggak boleh pak engga enggak ya enggak ntar ialah pak terima kasih karena ini juga pencerahan gitu loh Kalaupun dia dipakai sendiri Ya hileras pak Enggak boleh diberi tanpa apa Ya karena nanti bedanya tipis banget dengan halusinasi masalahnya Ini sujuan itu bahaya malah Matur sujuan Sekolahnya sekolahmu sampai apa Cuma sampai pak Tapi ngerti halusinasi segala Karena ini match gitu loh Dan ini logic gitu Sehat selalu ya Bener-bener kuat ini puasa seneng kumis Alhamdulillah Ya udah mau satu tahun Kalau anunya Tiap hari pak Daud Kadang satu hari puasa Satu hari enggak Satu hari puasa Pasor Daud itu Wah abut loh Cah itu Udah 20 tahun Cah Kalau Daud 20 tahun Pasor dah 20 tahun Jadi sebelum sampai ketemu gurumu itu sudah pasor Daud Ya tapi tentang pasor Daud Masih nakal Asli Semarang Asli Semarang pak Alhamdulillah Ini rakan kena anak pujumul Kadang satu bulan dua minggu Telfon Ditanyain Pak Neng di posisi gitu Di posisi pasti Saya butuhin Tapa pak Teng berginjur Teng kangen bujumu Ya itu tangan Manisawi pak Kalau tangan Namanya manusia itu tangan Tapi tugas dan kewajiban belum selesai Ini enggak Gue beli kopi nanti malam Alhamdulillah Mungkin kita baru tahu Lampak yang jeningan mungkin bisa ke saya terus Amin Sidik-sidik dibagi ya Ini tadi saya muter hari ini tadi Dari Tayu Terus balik lagi Siang pagi tadi Siang tadi Juana ya kita ya Lewat Juana Ke Tayu Dari Tayu balik ke Juana lagi Akhirnya ketemu jenengan Karena Nek saya lewat Juana ke Padikota Nggak akan ketemu jenengan Iya toh Tuhan sudah atur bahwa hari ini kita ketemu ya Sudah lewat kota sih pak Oh gitu Lepatnya jalan lingkar pinggiran gitu arteri ya Lepatnya jarang lewat kota Kadang ini narkal mbak janggung Kita naik di sekolah lo langsung Setengah halas itu pak Oh yang lewat babalan Kita pernah ketemu siapa dulu itu Yang arah sana itu tau Arah babalan itu tau Yang pake tongkat alip dia sebutnya Orang Sumatera Orangnya tinggi Nggak Pake baju Baju ini Baju Jawa Samudra Oh Kang Samudra Samudra siapa lo depannya lo panggung Orang istimewa Orang muda orang bunuh Nggak pernah nengkel-nengkel ya Cerita apa adanya Padahal orang hebat Kang Samudra Sama Kang Didi itu ya orang hebat Ini kayu tua betul ini Tua betul Jadi kalau tua kan nggak mudah Nggak mudah gapuk gitu loh Iya mas Naik tua nggak mudah gapuk ya Karena yang muda dia gapuk Tianto Kalau punya ikan didi itu masih muda Oh gitu Kenapa mau bungkus kain ini Rengkak Anu Pak Biar nggak Hehehe He? Ya Biar sini nanya agak Bayu bagus lah Nggak kalah Biarnya kotor Kok kopinya Kalau sini-sini tangga rosnya pendek Pak Yang bawah Oh ini rosnya pendek-pendek Iya karena Ini bawah ini Bawah Jadi dulu tubuhnya nge-nge Ini kan prengori ya Preng-preng saya pikir-pikir kali ini Kalau gede-gede Prengori Ini orang sini bilang Dulu yang pertama saya bawa kan diambil ramatan Diminta Nggak Pak Di Jalo Di Sipo Tanpa izin Nanti dia sakit Dia cari izin saya terus Oh gitu Ya kalau pada orang jalan jangan dipulak Kang Kita akan sama-sama orang susah lah gitu Hehehe Ya tadi saya katakan kembali kepada manusia yang masing-masing Minta aja tak kasih ya Temen-temen pada minta tak kasih Masa-masing Ya Mengkilap deh ya Ini buat cekliter sih mengkilap ini Kang Iya Badan mulai Pak Tapi cekliter kan gini 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 Dulu di gini-gini Pak Kalau berhenti He? Kalau berhenti di mas-mas gitu kan Hehehe Nggak pantus mengkilap Ini yang saya heran Kenapa selalu disimbulkan dengan ular ya Kenapa Kang Ya kalau dia dengar ataupun Walaupun Jalan pas ini Kasih juga Sepertinya Tengkora Kayaknya Tengkora Iya Kalau tidak Kalau tidak Karena beberapa kelisah telah melihat Memang dimiripkan dengan ular Kenapa orang lu B exact seperti ular ya Kenapa memakai saru tangan Biar tidak hitam Biar tidak hitam Sujur banget iya, lu sampe sudah niat di jalan lho biar gak hitam kemarin kan anak-anak berjogelan sama anak-anak sampe nangis pak mungkin ya pak kok malah elak, ngerti ini luar biasa lah jujur ya musafir itu kan jarang banget tersenyum ketawa mohon mereka gaul sama orangnya jarang karena itu tadi sekali lagi kalau ketemu, monggo di berhentikan sebentar jajak seneng kok ya di jajak iya alhamdulillah kan kalau ada teman untuk bicara itu enak pak dalam arti kata gimana gitu iya 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 karena menang BW terus juga enak gitu loh ada ngakutang sering menyendiri iya dan bahaya kan untuk kesehatan mental bahaya nah kalau udah jenuh sendiri ntar kita turun ke jalan sini kalau udah bosen di jalan ntar naik gunung lagi ini kan berbagi ya dengan pilihan hidup ini alhamdulillah pak saya nikmatilah biarpun itu amanat saya nikmatilah jadi kita jalankan dengan ikhlas ini punya ikhlas aja gitu kalau kita jalanin dengan ikhlas ntar malah jadinya lorok api ya ngereseng selain memang menjalankan perintah guru ada tujuan lain sampai jadi musafir? alhamdulillah mungkin-mungkin ya tuntasnya mungkin pulau saya ke pulung-pulung oleh tilang nah ini loh oke lah aku ngomong-ngomong jujur apa adanya jadi memang banyak teman-teman musafir itu mereka punya alasan punya tujuan agar mempunyai kemampuan dalam tanda kutip untuk bisa menolong dan membantu orang lain yang sebagian masyarakat bilang benda tiwong pinter lah benda di dukun lah dan sebagainya itu ini real? ya iya kalau dukun itu pokoknya bisa bantu orang lah ya iya gitu dalam sisi sisi spiritual lah ya mungkin ya ampun ampun jadi dukun pak yang dukun itu bahaya oh gitu pokoknya dari tiwong pinter kan? saya bisa nolong lihat ngerti mawan ampun pinter pak yang pinter mungkin jadi kepinggir malah hehehe sehat ya kang ya alhamdulillah ya mohon maaf kalau ada yang salah dan bisa dikoreksi tetapi memang ini yang sering saya jumpain jadi ingin membantu sesama sesudah dengan kultur dan budaya masyarakat kita gitu loh yoo saya inget nasihatnya orang tua zaman dulu ngilmuiku kelakone kantilaku iya dan inilah bagian dari lakunya beliau-beliau tetep sehat tetep kuat sampai purnaning perjalanan rumah saya kudus Kang Pitoyo ini ya diceritanya Kang Pitoyo misal sampai kudus ngelala aku pas rumah mau gue mampir tapi nih Tuhan atur pasti kita ketemu ya seperti ini hari ini biasanya kan saya lewatnya tayu pati ya Rul tadi Rul takjak lewat Juwan Hazel akhirnya ketemu Pitoyo pelajaran berharga apa ini dengan petik selama sudah bertahun-tahun jalan ini ya Alhamdulillah kalau saya jalankan ada pondok besar piyai sepuh pasti aku suan untuk belajar maus Alhamdulillah karena ini lebih mengerti tau-tau-tau ini Alhamdulillah jadi sering suan ini yai-yai Alhamdulillah diterima dengan baik Alhamdulillah karena memang kita tidak boleh tidak boleh melihat orang dari tampilan luarnya saja kita tidak pernah tahu apa ada yang di dalam kalau mau pulang saya tidak boleh malah nama mbak yai-mbak yai oh gitu suruh menetap di situ suruh khidmatnya ini ini hutan ya yang ngiyop ini gimana hutan-hutan itu hutan-hutan bunuh diri berarti ini kita harus jaga kesehatan kita sendiri iya tapi ini panas masih bisa jalan jalan terus pak tapi ini hutan ngiyop ya kemarin kan saya naik di puncak Songlikur suruh turun sama juru kunci sana puncak Songlikur Murya itu puncak tertinggi ya itu puncak tertinggi ya ya puncak hargo jembangan itu hargo jembangan itu sabtorenggolnya ya puncak tertinggi ya puncak tertinggi ya disana sang yang ismoyo sang yang ismoyo ismoyo itu Semar disuruh turun kenapa hujan ya hujan ya tidak boleh ya masalahnya tang seping tidak ada orang pada datang malah jarang kan pak bahaya ya karena saya kalau disana pasti lama pak sampai satu bulan kadang-kadang satu bulan puncaknya masih satu bulan iya maka nam terus pergi iya iya buat nonton pak saat nonton sang sakit gulam amu gulam amu gulam amu gitu iya kan jalan kan juga pernah sampai puncak Songlikur iya iya kalau malam suruh pasti bapak yang disana kalau malam suruh ramai pak sana ya orang duk ceng duk ceng lah para musafir berkumpul disana malam suruh betul pak malah sepul sepul pak kalau tahun spiritualis spiritualis ya oke 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 ya semua ada alasannya dan biarlah mereka menjalani karena itu adalah ranah keyakinan tidak perlu kita perdebatkan kita menghargai kita menghormati atau pilihan hidup masing-masing sesama manusia saling membantu ini tadi saya katakan lebih kepada mereka di jalan kadang kelebihan kadang kurang bahkan lebih sering kurangnya sering kurangnya masalahnya aku kalau punya rejim kan enggak hanya saya sendiri katanya ada temen itu ya cek makan bareng nah ini loh para musafir itu dua sini ya juga bareng dengan temen-temennya saya lihat sendiri kalau itu betul-betul lihat saya jadi tidak tamak gitu loh walaupun mungkin harus di jiloros yang nakal ya itu kembali ke pribadi masing-masing lah kadang ntar kalau kita kencangan malah enggak baik malah reso melaku ya naik jalan siang atau malam? siang bersubu jam 10 tidur ntar jam 2 jam 1 jalan lagi malam tidur? malam jalan dan terus turunmu kapa? ya turunnya siang jam 10 jam 2 bangun ntar jalan lagi tinggal ini ketemu Pak Adi gitu ini tang baru tidur disitu oh baru tidur tadi? iya tang baru tidur berjalan ya ketemu Pak Adi ini iya bayar iya memang tuan sudah atur semuanya lah sudah atur ya ntar kadang kalau ada musyola apa masjid berhenti dulu tunggu isa baru selesai sesa jalan lagi oke yah gitu aja Kang Pitoyo sehat selalu ya tetap semangat iya kayak lagi sampe poraneng tugasnya panjangnya kan insya Allah Pak mungkin mungkin sakit panduian ini panduian ini amin tetap semangat sekali lagi buat viewer sinar dimana benar berada kalau ketemu Pitoyo dan musafir-musafir yang monggo diperhentikan diajak jakung diajak ngobrol lah sedikit rezeki darimu akan membantu mereka berkah barokah buat semuanya terima kasih terima kasih susah selalu berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih